Yo 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 selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini tapi harus di subscribe juga dong Subscribe itu gratis loh, gratis alias free alias gak bayar, gak bayar, asik Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to indoriek Oke, jadi beberapa hari yang lalu tuh ada sempat rilis MV terbaru dari Yoni Boy ya, yang judulnya Salahku Ini lagu lama sebenarnya, sudah pernah aku lihat cuy, tapi masih lirik kalau gak salah ya, atau versi lamanya kalau gak salah Dan sekarang dia baru rilis MV terbarunya ya, tapi MV-nya ini di upload dengan Vivo Jadi kalau video-video dari Vivo ini gak bisa aku reaction cuy, ini copyright banget ini cuy Walaupun bisa itu susah banget, harus dipotong-potong atau di gimana gitu ya, ngeditnya susah banget cuy Oke, tetapi untungnya satu minggu yang lalu tuh ada perform dia di Jamming Hot, Hot TV, dari Hot TV ya Membawakan lagu Salahku ini, jadi aku akan reaction live-nya ya, versi live-nya ya Dan aku sudah lihat video MV terbaru dari Yoni Boy ini, Salahku ini ya Dalam video itu dia duduk sendirian gitu kan ya, duduk sendirian Dan simpel banget, videonya sebenarnya simpel banget ya Cuma makna yang tersirat di dalam video itu yang kaya ya, yang banyak maknanya itu cuy Dalam video itu cuy, karena selain Yoni Boy ada satu orang lagi yang menggunakan gerak badan atau seperti teatrical kayak gitu ya Koreografinya itu menyiratkan tentang lagunya ini, tentang liriknya ini ya Aku rasa lagu ini jadi kaya orang-orang yang depresi kayak gitu ya Kayak anak-anak muda yang masih mencari jati dirinya dan gimana ya Agak complicated lah hidupnya itu ya Tapi itu video oke banget cuy Walaupun itu sangat simpel banget, tapi seakan video kelasnya sudah beda gitu ya Keren cuy Yoni Boy di video itu juga sangat mendalami karakternya ya Sangat menjiwai saat dia menyanyikan lagu itu Jadi keliatan banget apa yang mau disampaikannya di dalam lagunya itu Dia menyanyikan liriknya itu sangat menjiwai banget Mantap betul cuy Aku suka video terbaru dari Yoni Boy itu Dan sayang banget gak bisa aku reaction tapi aku sudah kasih tau ya pendapatku Asyap Asyap Kita lihat versi live-nya cuy Apakah semantap MV-nya atau gimana cuy Karena ini beda nih, kayaknya aransemennya dengan band ini ya Bukan aransemen aslinya Kalau di Hot FM pasti mantap live-nya cuy Soundnya juga enak ya Yuk kita lihat langsung ya Yoni Boy salah laku di jamming hot Ini sudah 125 ribu kali ditonton cuy Mau ngalahin MV-nya MV-nya baru 160an ribu ya Dengarkan lagu salaku versi jamming hot Di Youtube Hot TV Oke siap Aku membuat lagu salaku versi jamming hot Dan aku merasa Aku tahu aku susah Aku mohon kau sabar Oh Terima kasih. 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 Enak juga nada tingginya Yonibo ini. Kalau sering-sering denger Yonibo enak juga dia. Dengarnya enak juga. Palsetnya juga lumayan. Semakin bagus aja dia nyanyi. Live-nya semakin bagus aja. Karena dia sering live. Karena dia sering live. Jadi kualitasnya juga semakin bagus. Kualitas vokalnya. Mantap. 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 Terima kasih. Oke cuy. Oke cuy. Terasa band banget gitu ya. Lumayan hidup juga. Musiknya jadi lumayan hidup juga ya. Kalo versi aslinya. Kalo versi aslinya kan gak terlalu menghenta gitu ya. Tapi kali ini karena ini band. Full band gini. Lebih ada hentaan sedikit ya. Dan Yonibo juga mantap juga nyanyinya cuy. Memang banyak yang gak suka dengan Yonibo ini ya. Karakternya ini karena Yonibo ini. Aku rasa memang memberikan nafas baru di industri musik Malaysia. Dengan karakter suaranya yang unik seperti ini. Dengan lagu-lagunya yang unik seperti itu ya. Jadi perlu waktu untuk menikmati karya-karyanya Yonibo. Untuk orang-orang yang belum terbiasa dengan New Wave seperti ini ya. Tapi kalo aku sih pertama kali dengar Yonibo ya. Bisa masuk aja di kuping sebenernya ya. Dan memang belum terlalu bisa menikmati. Tetapi lama-lama aku sering dengar Yonibo enak juga. Enak juga cuy. Aku sudah mulai bisa menikmati kayak di nada-nada tingginya tadi ya. Itu enak kalo menurut aku cuy. Dan kita harus apresiasi cuy. Anak muda seperti Yonibo ini memberi nafas baru. Di industri musik Malaysia memberikan sesuatu yang baru. Yonibo salah satunya yang sekarang mulai merombak industri musik Malaysia cuy. Dengan karakternya yang seperti ini. Karakter pokalnya yang seperti ini. Dengan lagu-lagunya yang seperti ini bisa dibilang. Ini adalah New Wave nya Malaysia cuy. Satu lagi sebelum Yonibo itu ada Zinakal cuy ya. Zinakal itu mirip-mirip seperti Yonibo musiknya ya. Tetapi sekarang aku rasa Yonibo sudah menyaingi Zinakal ya. Sudah lebih naik namanya daripada Zinakal. Dan aku yakin kalo Yonibo terus konsisten dengan jalannya ini. Dengan musik yang dia pilih seperti ini. Dengan style dia dengan karakter dia yang seperti ini. Wah ini bakal naik-naik terus nama dia cuy mantap ya. Setelah banyak berkolaborasi dengan artis-artis nyanyi-penyanyi. Kapan atas di Malaysia kayak kemarin dengan Azlam ya. Dan mungkin setelah ini setelah lagu Salahku ini dia akan berkolaborasi dengan siapa lagi. Dicuring dengan siapa lagi kita tunggu aja nanti. Dan akan ngaku reaction lagi cuy nanti cuy. Oke mantap. Semoga sukses untuk lagu terbaru dari Yoniboys Salahku ini ya. Ini sudah mendapatkan tontonan berapa ini ya? Kita lihat dulu cuy. Nah sudah mendapatkan tontonan 167 ribu kali ditonton ya. 3 hari yang lalu sudah lumayan. Ini sudah masuk trending juga cuy. Nah ini sudah masuk trending tapi masih di bawah ya trending bawah ya. Masih belum bisa mengalahkan Hakim Rusli. Hakim Rusli ini kemarin aku coba reaction tapi kayaknya susah banget cuy. Karena ini copyright cuy. Nanti akan aku coba lagi deh upload ya. Yah semoga sukses. Yoniboys dengan lagu terbarunya Salahku ya. Dan kita harus support cuy. Orang-orang kreatif seperti Yoniboys seperti ini cuy. Ini membawa nafas segar untuk industri musik Malaysia cuy. Mantap. Ya itu aja untuk video kali ini. Cukup sampai disini aja. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini. Dan akhir kata peace la pernisek pro Indonesia. Ciao.